Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya Akmar Yadi dan disini bersama kita sudah ada Redmi 9 Sebenarnya sudah agak terlambat sih untuk ngebahas handphone ini tapi masih banyak dari kalian yang request atau minta untuk ngebahas Redmi 9 ini dan akhirnya lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali Oke, disini kita dapat buku panduan dan softcase-nya dan ada SIM ejector tool-nya dan ini handphone-nya berwarna hijau dan kita lihat disini dia mendapatkan kabel USB Type-C untuk charging dan koneksi data dan kepala charger dengan kapasitas 10W padahal handphone-nya sudah support 18W ya Untuk desain bagian kameranya ini mengingatkan saya pada desainnya Pocophone F1 tapi bedanya di Pocophone F1 ada 2 kamera belakang, disini ada 4 kamera belakang Bagian belakangnya juga ada tekstur jadi dia nggak polos Selanjutnya kita nyalakan dan kita setup terlebih dahulu handphone-nya Fingerprint scanner-nya ini cepat banget ya untuk ngebaca sidik jarinya Kita coba kamera utamanya Dan kita lihat disini hasil kameranya ya lumayan bagus ya tapi masih ada sedikit noise untuk di bagian atasnya sini Oke selanjutnya langsung kita bongkar aja handphone-nya dan jangan lupa kita matikan terlebih dahulu si handphone-nya ini SIM tray-nya menggunakan konfigurasi dual nano SIM yang bisa ditambahkan lagi dengan satu micro SD card slot dan disini SIM slot-nya sudah dilindungi dengan karet Untuk membuka handphone-nya kita hanya membutuhkan alat congkel plastik seperti ini saja Bagian belakangnya ini terbuat dari plastik atau biasa disebut dengan polikarbonat Sebelum melepaskan bautnya jangan lupa kita amankan terlebih dahulu stiker garansinya Kemudian kita lepaskan semua baut yang ada di handphone ini Kemudian kita bisa lepaskan pelindung konektornya dan kita bisa melepaskan konektor dari sidik jarinya dan kita bisa angkat pelindung plastik ini Jadi sensor sidik jarinya menempel langsung pada plastik pelindung motherboard ini Kemudian kita lepaskan konektor baterai beserta konektor lainnya Kemudian kita bisa lepaskan frame pelindung dari kameranya Kamera paling bawah ini adalah kamera depth sensor dengan resolusi 2MP Kemudian yang ini adalah kamera utamanya dengan resolusi 13MP Di sini kamera utamanya belum dilengkapi dengan optical image stabilization Ini adalah kamera ultra wide angle dengan resolusi 8MP Dan ini adalah kamera depannya dengan resolusi 8MP Lanjut ke bagian bawah kemudian kita bisa melepaskan speaker dari handphone ini Jadi ini adalah speaker atau biasa disebut dengan buzzer speaker Dan di sini ada stiker penanda kerusakan air Kemudian bisa kita lepaskan fleksibel yang menghubungkan motherboard dan PCB di bagian bawah Kita lepaskan kabel antena dan ada satu baut lagi yang menahan PCB di bagian bawah ini Ini adalah PCB di bagian bawah handphonenya Di sini terdapat micro USB port dan headphone jack Untuk kedua konektornya yaitu micro USB port dan headphone jacknya sudah dilindungi dengan karet Ini adalah motor vibrator dari handphone ini Motor vibratornya ini biasa disebut dengan flat vibrator motor Selanjutnya kita lepaskan kabel antena di bagian motherboardnya Dan kemudian kita bisa mengangkat si motherboard handphone ini Di sini ada lagi satu kamera belakangnya yaitu kamera makro dengan resolusi 5MP Kemudian di bagian ujung motherboardnya juga ada stiker penanda kerusakan air Di sini kita bisa membuka plat pelindung di bagian motherboardnya untuk bisa melihat prosesornya Di sini terdapat thermal pad berwarna biru yang berfungsi untuk menghantarkan panas dari prosesor ke frame handphonenya Handphone ini dibekali dengan prosesor Mediatek Helio G80 dengan GPU Mali G52 Dan di sini varian punya saya ini RAM 3GB dengan internal storage 32GB Selanjutnya ini adalah bagian paling asik dalam pembongkaran handphone ini Satu lagi Baterainya ini memiliki kapasitas 5020 mAh Yang sebenarnya juga sudah support fast charging 18W Tapi di dalam dusnya kita hanya mendapatkan charger yang 10W saja Untuk displaynya dia menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi Full HD Plus Untuk memasang kembali baterainya Di sini saya menggunakan adesif yang biasa digunakan untuk menempelkan baterai iPhone Berbicara performa, saya masih belum mengetahui bagaimana performa dari si handphone ini Karena ya seperti yang kita lihat di sini handphonenya baru saya buka dari dusnya Dan belum sempat saya pakai, belum sempat saya coba untuk bermain games Tapi melihat berbagai review di Youtube tentang handphone ini Handphone ini masih bisa memainkan game yang lumayan berat Dan masih cukup lancar bermain gamenya Kemudian berbicara daya tahan baterai Seperti yang saya katakan tadi saya belum bisa menilai daya tahan baterai dari handphone ini Karena saya belum menggunakan handphone ini selama beberapa hari Tapi melihat dengan baterai 5020 mAh seperti ini Saya yakin handphonenya bisa bertahan seharian penuh Atau bahkan bisa sampai 2 hari jika kalian menggunakannya hanya seperti pemakaian normal Kalau kalian main games ya pasti akan lebih cepat habisnya Oke kita coba nyalakan terlebih dahulu handphonenya Bisa kita lihat disini semua kameranya masih bekerja dengan baik Jangan lupa kita pasang kembali stiker garansinya Jadi handphone ini masih terlihat seperti belum pernah kita bongkar Kemudian kita pasang back covernya Pastikan semuanya kembali rapat seperti semula Oke jadi sampai disini dulu video hari ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Dan bagi kalian yang masih baru di channel ini Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe Dan share video ini kepada teman-teman kalian Follow juga instagram saya di bawah sini Jangan sampai ketinggalan info-info dari saya Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya Selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Terima kasih.